Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjumpa kembali ya di video ini saya buat pagi hari kita akan lanjut atri kita ya materi tutorial atau cat untuk desain rumah bangunan dua lantai Oke untuk dipotongan bb-nya kita sudah sampai disini ya untuk memodelingnya sekarang kita akan lengkapi untuk struktur bawahnya ya untuk bagian fondasi jam Oke kita akan lengkapi untuk bagian fondasi kemudian naik kita ke bagian atas ya Oke ini kita akan pasang fondasinya ya karena ini adalah nol-nolnya Oke untuk kita ini saya copykan saja ya ini saya copykan saja kemudian batasnya di sini ya bisa saya copy untuk nol-nolnya ya ya copy kemudian titik angkatnya di di sini oke baik kemudian saya pasang di sini oke ini adalah elevasi nol-nolnya ya saya buat garis biar lain saja biasa dulu di sini kemudian saya extend seperti ini ya enter saya saya perpanjang ini saya perpanjang ini juga di perpanjang ya oke baik ini juga oke ini saya perpanjang sini sedikit tiada ini saya extend lagi ya seperti ini ya coba kita beraksikan Excel horizontal sama ya semoga sama di sebelah Oke sejajar ya seperti ini baik sekarang ini tinggal kita copy kan rencana fondasinya ya untuk fondasi yang ini ya ini menggunakan rencana fondasinya dia terpotong di sini coba kita lihat di percanaan fondasi oke dia fondasi nah dia cuma setengah ya oke fondasi setengah masing-masing pinggir nah ini kita bisa ambilkan seperti ini ya ini saya tinggal copy saja ya bisa tinggal blok seperti ini seperti ini modelnya nah ini kita bisa ambilkan seperti ini ya ini saya tinggal copy saja ya ini saya tinggal blok seperti ini saya copy kan Oke baik saya klik di sini ya Oh dan saya angkat ke sini oke baik seperti teteh moden disebelahnya juga di posisi ini ya inti yang terpotong fondasinya di sini ya ini ada terpotong fondasi di sini sini tidak ada potong fondasi baik sekarang di sini ya di sini ini saya mirror ini saya mirror saya mirror seperti ini yes oke dan saya move seperti ini posisinya posisinya pas di sini ya oke ini saya turunkan ke bawah ini ya kalau kita buat keras bantu dulu lain ini ini turunkan ke sini baik ini saya tinggal ambil ya di sini baik oke seperti itu juga saya pendekan di sini ini masih dinding ya kita bisa potong trim ini saya buang dulu bisa buang saya buang seperti ini oke eh seperti ini ya melihat biaya struktur ya Ya seperti ini ya untuk struktur bawah nya tetap bawa kesini sedikit ini ya oke ini sampai ke bawah sayarekt rush sampai disini entar antepsen tentar extrenk ini batasnya sampai sini saya buang Oke baik ya seperti ini ya ini tinggal kita arsir ya tinggal arsir hal enter saya coba arsir seperti ini ya Oke saya klik di sini Oke escape saja Oke saya samakan dengan yang di sebelah saya match properties ma seperti ini ya match properties kemudian ini saya klik di sini kemudian ini Oke sama ya sudah sama ini tinggal kita kasih arsiran jinding ya asiran jinding Oke ini tidak ada jendela terpotong untuk lantai satu sama sekali Oke oke ini tidak saksikan henter ya henter seperti ini narsir lagi Oke ini juga saya hasil enter ke automatic H kita samakan dengan skala di sebelah yang pakai ma klik ini ada yang saya saya samakan di sini oke baik oke sudah sama tinggal yang dinding at-2 kita coba lihat jendela tidak terpotong ya ini ini juga tidak ada sama sekali baik Oke saya asir lagi henter Oke saya tekan enter kemudian otomatik Oke ini saya pakai match properties lagi ma ya saya klik ini saya makan di sini baik Oke saya nah sekarang ini posisinya nanti dua ya Oke sekarang untuk misalnya ini juga kita mengarsir asir asiran beton boleh ya kita mengarsir ini boleh untuk asiran konkret misalnya saya enter kecuali saya cek dulu untuk strukturnya oke baik nah ini bisa kita asir henter ya untuk misalnya asiran beton atau konkret ini kita bisa lihat klik di sini ya klik di sini ya klik di sini ini sekalanya coba 0,1 ya oke 0,01 belum satu ya tidak terlihat untuk asir ulang ini kira-kira 10 nah ini ya 10 ini juga oke kita asir seperti ini oke baik sudah terlihat ya ini masuk ke layar arsiran ini kita pindahkan ke layar arsir oke layar arsir oke baik sudah masuk ya ini sudah sekarang untuk perencanaan plafon ya plafon ini ini saya tinggal copy kan saja ini saya buat jaraknya ke bawah sekitar 30 cm 300 untuk rencana plafon ya di sini oke saya tinggal copy kan saja yang ini Hai baik ini saya copy ini saya titik angkatnya di sini ya Madi saya angkat di sini pasang oke di sebelah sini ada toilet kita bisa lihat hanya toilet rencana pondasinya kita mau berapa ya rencana plafon ya oke seperti ini ini saya tinggal copy kan aja dulu ini saya copy titik angkatnya di sini ya oke sekarang untuk ini toilet senarnya toilet ini agak turun sedikit ya ini kita buang arsirnya dulu ya toilet ini toilet ini sebenarnya elevasinya turun sedikit 5 cm sekuat buat 5 cm 50 ya turun nah dia seperti ini sebenarnya ya untuk toilet turun 5 cm ya sepertinya ini coba se-extend ke bawah seperti ini ya Hai 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 akhirnya turun kelima oke ini saya buang dulu nah seperti ini toiletnya buat seperti ini ya seperti itu ini turun ke bawah hingga extend ya hai 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 seperti itu terus truk hai 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 oke ini ya nanti jualan teratus aja jualnya hai 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 putongnya lantai satu ini ya ini oke enggak kelihatan sebagainya hai hai oke baik nih saya terima toh setrim di sini oke baik ini panjang Oke seperti saja eh ngasih ada toilet nanti kita bisa ambilkan toiletnya nah seperti itu nih bisa nanti untuk ke atas misalnya untuk ke atas tinggi pula pun kita saya buat 350 ya seperti ini ini saya buat berapa meter ini ya dari sini Hai 3 meter ya misalnya kita buat sama boleh ya kalau ini kita bisa makan kan untuk pelakon boleh misalnya sama tinggi saja ya dapatnya sama tinggi saja seperti ini oke baik seperti ini oke ini saya harus kembali hal enter oke 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 ini masuk ke mana sini ya di layar arsir oke baik tinggal untuk ini ya di atap saya proyeksikan XL horizontal untuk ketinggalannya sementara dulu ya oke nanti ini dilihat dari depan ini terpotong ya ini potongan data juga kita lihat channel potongan di atap oke kalau diporsikan seperti ini hasilnya latihan terlihat nanti di posisi-posisi ini ya ini juga terlihat atapnya sebagai sedikit di sini di depan oke nah ini mungkin ketinggalannya dulu kita ambil ini kemudian di sini oke baik itu ya yang terlihat nanti jadi ini kita bisa proyeksikan nanti ini pakai dinding sini ya hai 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 nanti ini di kuda-kuda batu naik ya ini kita pakai kuda-kuda batu nanti naik hai 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 ini coba kita extend batasnya sampai di sini kalau lo ya batasnya sampai sini ntar oke 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 baik ini juga extend batasnya ini ntar baik oke oke saya buang disini ntar batasnya ya oke nah seperti saya buang lagi ini batas ntar ini saya buang kuda-kuda batas ya kubungannya ya untuk lantai satu kita coba lihat GL horizontal ya di satu ini terpotong sampai sini kita cek ke lantai satu ini ya sebagian terpotong atapnya kita ke ini coba kita bersihkan dari atas XL vertikal seperti ini ya nanti ini potongannya ya yang terlihat di situ jadi terlihat ke belakang ya berarti kita bisa proksikan ini ya XL horizontal ya saya ambil acuan saja di sini dulu Oke baik ini juga nanti kuda-kuda beton ya Oke saya buat XL vertikal ini seperti ini ya Oke baik ini trim aja ini trim juga batasnya Oke ini bawa saya buang juga trim atas juga trim batas di sini terhouser ini saya panjangkan ke sini dulu oke seperti itu ya nanti ini tinggal kita arsir hal entar akhir-akhir disini dia juga arsir disini enter Hai guys semua pakai match properties ini ya di sini oke sama hai hai oke baik saya kira seperti ini dulu ya untuk matrik kita hari ini nanti kita akan lanjut lagi video berikutnya jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom kolom komentar baik Terima kasih